Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Ibu Dr. Anda Tritiatma Hadinugrahaningsi MSI Yang terhormat Bapak Dr. Andes Darsef Darwis MSI Yang terhormat Prof. Dr. Erdawati MSC sebagai Dewan Penguji Yang terhormat Ibu Yulir Hamawati MSC, PhD Dan yang terhormat Bapak Dr. Hanhan Dianhar MSI selaku dosen pembimbing 1 dan 2 saya Baik, perkenalkan Saya Dia Azahra, hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Melalui Penerapan Pendekatan STEM Terintegrasi Dilema Stories pada Materi Reaksi Reduksi Oksidasi Baik, langsung saja saya mulai presentasi bab 1 yang pertama yaitu latar belakang Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 pasal 35 ayat 2 mengenai beban kerja guru dengan maksimal 40 jam tata muka Hal tersebut berdampak pada guru yang hanya disibukan dengan pemenuhan targeta tanpa buka dan mengejar materi untuk ulangan Sehingga pembelajaran di kelas terkesan terguruh-guruh dan tidak bermakna Hal tersebut juga tidak sesuai dengan fokus kurikulum 2013 Dimana kurikulum ini menyiapkan keterampilan yang harus dilatih peserta didik pada abad ini Yaitu kemampuan pemencahan masalah, kerjasama, komunikasi, dan kreativitas Hal ini juga selaras dengan Fanani 2018 yang menyebutkan bahwa peserta didik Indonesia pada umumnya memiliki kemampuan yang rendah dalam memahami informasi yang kompleks Teori, analisis, pemencahan masalah, dan melakukan investigasi Hal ini juga dapat dibuktikan melalui wawancara dengan guru mata pelajaran kimia kelas 10 di SMA Negeri Tiga Tenggerang Bahwa kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik Karena menurut peserta didik, terdapat konsep-konsep abstrak dan kompleks sehingga sulit untuk dimengerti Selain itu, dalam wawancara, peneliti juga menemukan bahwa pengembangan keterampilan berpikir kreatif belum menjadi prioritas utama untuk dikembangkan pada sekolah tersebut Hal ini karena alokasi waktu yang sangat terbatas untuk mencapai indikator yang akan dikeluarkan dalam ulangan Dan peserta didik juga tidak terbiasa dengan pengembangan keterampilan berpikir kreatif Selanjutnya, materi reaksi reduksi oksidasi sendiri merupakan salah satu materi kimia kelas 10 semester genap Silberg dalam Osterlum 2010 menganggap bahwa reaksi reduksi oksidasi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari Contohnya seperti fotosintesis, reaksi pembakaran, pemutih pakaian, dan perkaratan pada logam Dengan topik demikian, seharusnya lebih mudah dipelajari oleh peserta didik Namun, pada kenyataannya, materi reaksi reduksi oksidasi sendiri dianggap sulit bagi beberapa peserta didik Hal tersebut dapat dibuktikan dari penelitian sebelumnya oleh Yulining Ties 2017 Yang menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan pada materi reaksi reduksi oksidasi Hal ini diperkuat dengan hasil uang cara bahwa peserta didik masih kurang memahami cara menentukan bilangan oksidasi dan menentukan reduktor dan oksidator Kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam materi reaksi reduksi oksidasi diharapkan dapat diatasi dengan mengadakan perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas Sehingga peserta didik dapat menyerap pembelajaran dengan baik Masalah tersebut dapat diatasi dengan merapkan pendekatan pembelajaran STEM terintegrasi dalam restoris yang meribatkan peserta didik dengan kehidupan sehari-hari Menurut Nolton 2013, dengan merapkan metode pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis pada peserta didik Serta dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Ramawati 2018 Yaitu implikasi Lele Masloris pada pembelajaran kimia yaitu pembelajaran kimia yang mendalam Maksudnya adalah pembelajaran ini memberikan kesempatan pada peserta didik bekerja sama, berbagi informasi, dan saling bernegosiasi untuk memecahkan masalah Model pendekatan STEM sendiri dapat mengembangkan soft skill peserta didik yaitu bekerja sama, berpikir kritis, peduli lingkungan, tanggung jawab, keterampilan beradaptasi, dan berpikir kreatif Hal tersebut menurut penelitian sebelumnya oleh Ramawati, Ridwan, dan Hadi Nugerhaningsi 2018 Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu pembelajaran kimia hanya berfokus untuk keperluan ulangan sehingga pembelajaran tidak bermakna Yang kedua, kemampuan pemencahan masalah peserta didik masih rendah Dan yang ketiga, metode pembelajaran kimia yang kurang menarik menyebabkan peserta didik sulit dalam memahami konsep kimia Fokus penelitian ini adalah analisis keterampilan berpikir kreatif peserta didik melalui penerapan pendekatan STEM terintegrasi dilema storis Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterampilan berpikir kreatif peserta didik melalui penerapan pendekatan STEM terintegrasi dilema storis pada materi reaksi reduksi oksidasi Penelitian ini memiliki manfaat bagi sekolah, guru, dan peserta didik Bagi sekolah, dapat menjadi landasan berargumentasi dalam kebijakan yang akan diambil guna meningkatkan keterampilan berpikir kreatif Yang kedua, bagi guru, dapat menjadi informasi dan gambaran pembelajaran berdasarkan pemencahan masalah yang akan menarik perhatian peserta didik Dan yang terakhir, bagi peserta didik, dapat melatih keterampilan berpikir kreatif dan berinovasi dalam mengaitkan konsep kimia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya, bab dua yaitu mengenai kajian pustaka Yang pertama, pembelajaran kimia Pembelajaran kimia sendiri tidak luput dari ilmu kimia Menurut Chang 2018, mendefinisikan ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya Sedangkan, menurut RIA 2015, pembelajaran kimia merupakan pembelajaran sains yang berfokus mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Menurut Johnstone, 1990 dalam Gilbert dan Triagus 2009, pembelajaran kimia digambarkan dalam tiga level representasi yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik Selanjutnya ada pendekatan STEM Pendekatan STEM menurut Jagman and Lee 2012, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan dua atau lebih komponen dalam STEM Yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics Atau perpaduan antara salah satu komponen dengan disiplin ilmu lainnya Selanjutnya ada dilema stories Dilema stories sendiri menurut Taylor 2013, yaitu kumpulan cerita dengan karakter penokohan dan alur cerita yang mengandung satu atau lebih skenario dilema di dalamnya Seperti yang kita lihat gambar di samping, ini merupakan tahapan pembelajaran dilema stories menurut Taylor Mayer 2003 Selanjutnya ada keterampilan berpikir kreatif Keterampilan berpikir kreatif sendiri menurut Ernst & Kielcher 2010 merupakan keterampilan yang berkaitan langsung dengan keterampilan kognitif Dan kemampuan untuk menemukan solusi yang baru dari suatu masalah Di sini kita juga bisa melihat ada tabel dari rubrik for creativity oleh Brokart 2013 Yaitu menampilkan 4 kriteria keterampilan berpikir kreatif yaitu Variety of idea and context, variety of source, combining idea and communicating something new Dengan 4 kategori yaitu sangat kreatif, kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian Di sini tempat penelitiannya yaitu SMA 3 Tanggerang Dengan waktu penelitian bulan Januari sampai Maret 2020 Semester genat tahun ajaran 2019-2020 Dengan subjek penelitian sebanyak 37 persetadidik kelas 10 IPA 1 Dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data Melalui wawancara, observasi, reflektif jurnal, dan soal open edit reaksi reduksi oksidasi Selanjutnya masuk ke tahapan penelitian Di sini terbagi menjadi 3 tahap yaitu Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir Pada tahap persiapan, peneliti memvalidasi instrumen, dan lain-lain kepada validator Selanjutnya, tahap pelaksanaan Di sini saya menerapkan tahap pembelajaran dilema story stamp Oleh Rahmawati, Ridwan, dan Mardia tahun 2019 Dengan 5 tahapan yaitu Value Reflection, Problem Solving, Project Development, Project Monitoring and Evaluation, and Transformation Pada tahap akhir penelitian ini adalah tahap pengolahan data dan hasil penelitian Selanjutnya, data-data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan Miles and Huberman tahun 1994 Yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Di sini pada saat reduksi data Peneliti memilih data dan informasi pokok dengan melakukan transkip wawancara Dan melakukan coding terhadap keterampilan berpikir kreatif Yang kedua penyajian data Peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel coding Dan grafik keterampilan berpikir kreatif setelah didik yang akan diverifikasi Yang terakhir ada penarikan kesimpulan Di sini peneliti menarik kesimpulan dari proses sebelumnya Yaitu penarikan kesimpulan dilakukan terhadap semua data yang diperoleh Selanjutnya ada penetapan keabsahan data Hasil penelitian diuji kredibilitasnya meliputi prolonged engagement Yaitu memperpanjang waktu penelitian Ada persistent observation Yaitu peneliti melakukan pengamatan yang mendalam Yang ketiga progressive subjectivity Yaitu peneliti mengecek subjektivitas penelitian Yang dibantu oleh dua observer Yang terakhir ada member checking Peneliti mengkonfirmasi kembali data penelitian yang sudah ditranskrip Ke peserta didik Pada ini saya membagi bab ini menjadi dua subbahasan Yang pertama integrasi dilema stories pada proyekstem Dan analisis keterampilan berpikir kreatif Terdapat dua dilema stories dengan topik permasalahan yang sama Yaitu besi berkarat Pada cerita pertama mengenai seorang bapak yang terinfeksi bateri tetanus Akibat rantai sepeda yang sudah berkarat Dan cerita yang kedua mengenai sebuah keluarga yang memiliki usaha laundry Yang dikomplain oleh pelanggan akibat baju yang terdapat noda kuning Dan juga anak terakhir dari keluarga ini terpleset Akibat air yang mengenang Dari pipa bocor Akibat perkaratan Selanjutnya peserta didik diminta untuk memecahkan masalah Dengan pelaksanaan proyekstem Yaitu membuat alatera srema fall treatment Dengan mengintegrasikan seluruh komponen stem Di dalam tahapan pelaksanaannya Lanjut ke tahapan pertama yaitu value reflection Menurut Rahmawati Ridwan dan Marjir 2019 Pada tahap ini peserta didik melakukan refleksi terhadap nilai Dalam cita dilema yang sebelumnya telah dibacakan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru Di sini juga dapat kita lihat Melalui hasil codingan lembar reflective journal 1 peserta didik 10 Yaitu belajar kimia dengan dilema story sangatlah menyenangkan Terlebih masalah yang disajikan dalam cerita membuat saya miris dan ikut sedih Tapi saya juga dituntut untuk berpikir kritis Untuk menemukan solusi dalam permasalahan tersebut Tapi hal itu membuat saya memikirkan ide kreatif Membuat alat yang bagus Hal ini menurut Taylor 2013 Di sini peserta didik akan merefleksikan nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka sendiri Dengan membutuhkan rasa yang empati terhadap cerita Lanjut ke tahap 2 yaitu problem solving Menurut Rahmawati Ridwan dan Marjir 2019 Pada tahap ini peserta didik disimulasi untuk dapat fokus pada masalah Dan memberikan solusi melalui proyek stem Hal ini juga dapat dilihat melalui hasil codingan diskusi kelas pertemuan 1 Peserta didik 1 Kalau menurut saya tidak perlu menggunakan pipa plastik bu Tetap pakai pipa besi tersebut Kita bisa menghilangkan karat dengan elektrolisis setelah itu baru dilapisi cat Saya lihat di Youtube itu lebih efisien biaya Dan waktu daripada kita membersihkan dengan menggunakan air soda dan cukas seperti itu Werd juga mengumumkan bahwa peserta didik menganalisis dan mengevaluasi informasi Selanjutnya peserta didik dapat mengorganisir informasi yang didapat Dan memperkirakan tindakan dan merefleksikannya Lanjut ke tahap 3 yaitu project development Menurut Rahmawati Ridwan dan Marjir 2019 Pada tahap ini peserta didik merancang proyek stem melalui proses penyusunan jadwal Seperti yang terlihat pada gambar di samping yaitu berupa timeline kegiatan Hal ini juga dapat dibuktikan melalui hasil codingan lembar observasi tanggal 11 Februari 2020 Yaitu peserta didik aktif bertanya kepada guru mengenai model alat yang dibuat guru Lalu peserta didik berdiskusi dengan kelompok untuk membuat rencana proyek stem Peserta didik terlihat mencari informasi dengan menggunakan smartphone untuk membuka Youtube Beberapa peserta didik juga terlihat membuka artikel dan blog Untuk mendapat prosedur yang mudah dalam pembuatan proyek stem Lanjut ke tahap 4 yaitu project monitoring and evaluation Pada tahap ini menurut Rahmawati Ridwan dan Marjir 2019 Guru dan peserta didik bersama melakukan monitoring dan evaluasi melalui uji coba terhadap alat yang dihasilkan Seperti yang kita lihat pada gambar di samping Peserta didik melakukan evaluasi terhadap alat yang sudah dibuat Gambar yang kedua adalah merupakan hasil dari evaluasi mereka Gambar ketiga merupakan hasil dari uji coba alat Selanjutnya pada tahap terakhir, tahap transformation Menurut Rahmawati Ridwan dan Marjir 2019 pada tahap ini Guru dan peserta didik melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran Yang telah dilakukan dan refleksi terhadap perubahan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang sudah dikembangkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran Selanjutnya, subbahasan kedua yaitu analisis keterampilan berpikir kreatif Hasil soal opan yang diteriaksi reduksi oksidasi dibuat dengan menyesuaikan indikator yang dikembangkan peneliti pada RPP dan juga kriteria berpikir kreatif Serta dianalisis setiap soal sesuai dengan kriteria dan kategori keterampilan berpikir kreatif Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa keterampilan berpikir kreatif peserta didik umumnya hanya muncul pada kategori tidak kreatif dan kurang kreatif Untuk lebih jelas ini akan dibahas satu-satu mengenai kriteria tersebut Yang pertama yaitu variety of idea and context, yaitu dimana peserta didik mampu mencetuskan baik jawaban, gagasan, dan penyelesaian masalah Berdasarkan hasil analisis dan pengelolaan data, kriteria ini muncul pada soal yang berindikator utama konsep reaksi reduksi oksidasi dan bilangan oksidasi pada nomor soal 1A Indikator fenomena reaksi reduksi oksidasi pada nomor 1B, 2A, dan 3A Dan muncul pada indikator utama mengaitkan peran reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari pada soal nomor 1C, 3B, dan 3C dengan kategori kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase tertinggi peserta didik pada kategori kurang kreatif sebanyak 78,3% Pada soal 1C yang berindikator mengaitkan peran reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari Hal ini menunjukkan sebanyak 78,3% peserta didik dapat memberikan jawaban dengan konteks yang sama atau dengan alasan yang sama Sedangkan persentase terendah peserta didik pada kategori kreatif sebanyak 2,7% Pada soal 1B yang berindikator menganalisis fenomena reaksi reduksi oksidasi pada kehidupan sehari-hari Dimana sebanyak 2,7% peserta didik dapat memberikan jawaban dengan berbagai alasan Yang kedua yaitu variety of source, yaitu peserta didik dalam membuat gagasan atau memberi jawaban mengacu pada berbagai sumber yang luas termasuk prior knowledge, text, media, narasumber, atau berdasarkan pengalaman pribadi sebelumnya Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, kriteria ini muncul pada soal berindikator utama menganalisis fenomena reaksi reduksi oksidasi pada kehidupan sehari-hari yaitu pada soal nomor 1B dan 2A Dan soal yang berindikator utama mengaitkan peran reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada soal nomor 3C Kategori yang muncul pada kriteria ini yaitu hanya tidak kreatif dan kurang kreatif Pada soal nomor 1B dengan indikator utama menganalisis fenomena reaksi reduksi oksidasi pada kehidupan sehari-hari memiliki persentase tertinggi dengan kategori tidak kreatif sebanyak 78,3% peserta didik Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik dapat dengan banyak menemberikan jawaban namun jawaban tersebut mengacu pada sumber yang dipertanyakan kebenarannya Sedangkan dengan nomor yang sama memiliki persentase terkecil dengan kategori kurang kreatif sebanyak 21,7% Hal ini menunjukkan sebanyak 21,7% peserta didik mampu memberikan banyak jawaban yang mengacu pada sumber yang terbatas Seperti halnya buku atau pengalaman yang terjadi oleh peserta didik Yang ketiga yaitu combining ideas yaitu perserta didik mampu mengkombinasikan gagasan lama dan berusaha memikirkan gagasan lain dengan mengevaluasi gagasan lama untuk menjadi sebuah penyelesaian Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, keterampilan berpikir kreatif pada kriteria ini muncul pada soal berindikator utama mengaitkan peran reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada soal nomor 1C dan 3B Karakter yang muncul pada kriteria ini berupa karakter kurang kreatif dan karakter tidak kreatif Dengan indikator utama mengaitkan peran reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada soal nomor 1C memiliki persentase tertinggi pada kategori tidak kreatif sebanyak 72,9% Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 27 peserta didik hanya menyalin atau menyajikan kembali gagasan dari sumber yang didapat Sedangkan dengan nomor yang sama memiliki persentase terkecil dengan kategori kurang kreatif sebanyak 27,1% Hal ini menunjukkan sebanyak 10 peserta didik mampu memberikan solusi dengan mengkombinasikan pemikiran-pemikiran yang mereka dapat dari sumber Yang terakhir yaitu communicating something new yaitu peserta didik mampu mencetuskan atau membuat gagasan yang baru Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, kriteria ini muncul pada soal berindikator utama reaksi reduksi oksidasi dan bukan reaksi reduksi oksidasi pada soal nomor 2B Selanjutnya pada indikator utama konsep reaksi reduksi oksidasi dan bilangan oksidasi yaitu pada nomor 1C Dan pada indikator utama mengaitkan peranan reaksi reduksi oksidasi dalam firman seri-ari yaitu pada nomor 3C Dengan memunculkan kategori kurang kreatif dan tidak kreatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tertinggi peserta didik pada kategori tidak kreatif sebanyak 86,5% Pada soal nomor 2B yang berindikator utama yaitu menganalisis reaksi reduksi oksidasi dan bukan reaksi reduksi oksidasi Dengan presentase terendah pada nomor yang sama juga yaitu sebanyak 13,5% Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 86,5% peserta didik dapat memberikan jawaban tapi tidak memenuhi tujuan yang sebenarnya Dan sebanyak 13,5% peserta didik dapat memberikan jawaban yang memenuhi tujuan yang dimaksud Seperti pada contoh soal yaitu peserta didik dapat menganalisis apakah reaksi reduksi oksidasi atau bukan Dan memberikan jawaban mengenai gas yang dihasilkan pada persamaan reaksi tersebut Seperti yang kita lihat pada tabel bahwa umumnya keterampilan berpikir kreatif peserta didik muncul pada kategori kurang kreatif dan tidak kreatif Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik hanya mampu memberikan jawaban dengan kalimat sederhana Dengan mengandalkan sumber yang terbatas seperti pengalaman atau pengetahuan jangka panjangnya mereka Mengenai menentukan bilangan oksidasi, menentukan reduktor dan oksidator, menentukan reaksi reduksi oksidasi atau bukan reaksi reduksi oksidasi Membuat persamaan reaksi reduksi oksidasi dan penanggulangan dampak dari reaksi reduksi oksidasi Selain itu, proses diskusi pemencahan masalah, cerita dilema, dan pembuatan proyekste mampu melatih keterampilan berpikir kreatif dan kritis Kemampuan berargumentasi dan pekerjasama Selanjutnya, saran dari peneliti, untuk penelitian yang lebih lanjut perlu memperhatikan waktu, sarana, dan prasarana Serta pembuatan cerita dilema harus mudah dipahami dari segi bahasa, alur, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari Dan keterkaitan dengan materi pembelajaran Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh